Di jendela, seekor gorila jantan tampak termenung dan mungkin menderita depresi. Matanya selalu kosong, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Untuk membantu memperbaiki suasana hatinya, petugas kebun binatang memutuskan untuk memberikan seekor gorila betina. Mungkin, cinta bisa membuatnya melupakan segala kekhawatiran. Gorila jantan yang besar dan kuat ini memang berhasil menarik perhatian gorila betina. Namun sayangnya, gorila jantan ini memiliki standar yang sangat tinggi. Dia menganggap betina yang diberikan terlalu kurus dan kecil, sama sekali tidak menarik baginya. Meskipun gorila betina berusaha menarik perhatiannya dengan berbagai tingkah laku, gorila jantan tetap tidak tertarik. Bahkan, gorila jantan yang sedang murung itu hanya ingin memukul betina tersebut. Mungkin dia merasa kesal pada petugas yang tidak memberikan pasangan yang sesuai dengan standarnya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi terhadap daya tariknya, gorila jantan merasa bahwa untuk memperbaiki suasana hatinya, dia setidaknya harus mendapatkan betina yang layak. Di dunia gorila, kekuatan fisik jantan adalah salah satu standar utama yang memberikan rasa aman bagi betina. Gorila jantan kembali memandang betina di ruangan itu, membuatnya memukul dadanya dengan frustrasi dan menggeleng-gelengkan kepala. Dia merasa betina ini sama sekali tidak sepadan dengannya. Namun, betina itu terus berusaha menarik perhatiannya dengan berbagai tingkah laku kecil. Akhirnya, gorila jantan tidak bisa menahan diri lagi dan berjalan mendekati betina tersebut. Gorila betina, yang melihat tubuh besar dan kuat jantan di depannya, merasa ini adalah pasangan ideal yang selalu diimpikannya. Dia mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian gorila jantan, tetapi gorila jantan tetap tidak tertarik. Gorila jantan memutuskan untuk melihat sekali lagi, memastikan apakah betina ini benar-benar tidak sesuai dengan standarnya. Ketika gorila betina merasa bahwa cintanya akan segera terwujud, dia mendekat dengan penuh harapan. Namun, setelah melihat lebih dekat, gorila jantan tetap merasa betina ini tidak sepadan dengan ketampanannya. Betina yang tidak mau menyerah, mencoba lebih dekat lagi dan menggelitik gorila jantan dengan cara yang manis. Tetapi gorila jantan dengan wajah penuh kebencian mendorongnya pergi. Seolah-olah berkata, kalau kamu terus seperti ini, aku akan memukulmu. Gorila jantan semakin marah, membuat betina merasa takut. Perlu diingat, jika gorila jantan benar-benar marah, bahkan singa dan harimau pun tidak akan berani mendekat. Beberapa hari berikutnya, gorila betina terus muncul di hadapan gorila jantan dengan berbagai pose. Teman-teman, menurut kalian, apakah betina ini akhirnya berhasil mendapatkan hati gorila jantan yang tampan ini? Terima kasih telah menonton!